musim panas setelah tiba kalau kemarin-kemarin gue buatin teman-teman konten soal cara merawat ikan koi selama musim panjang alias musim peralihan dari musim hujan musim dingin ke musim panas sekarang udah saatnya kita ngebahas soal cara merawat ikan koi pada musim panas alias summer seperti yang teman-teman ketahui nih musim panas sudah tiba di Indonesia maupun dunia panasnya lebih ekstrim karena global warming maupun ya memang dunia makin panas ya selain penyebab global warmingnya tadi itu terasakan dengan teman-teman juga ya di kota masing-masing panasnya pol musim panas Tidak berat di antara 1,1 dan 1,3 degrees Celsius. Cara merawat ikan kue selama musim panas. Yang pertama, kurangi pemberian pakan. Kenapa, Yan? Karena musim panas, suhu airnya lebih panas, pemberian pakan yang kebanyakan, itu bisa membuat kolam atau air kolam menjadi lebih kotor. Parameternya menjadi rendah. Suhu panas, parameter air buruh. Itu adalah kombo double ya. Kombo double, kombo monster. Atau monster kombo yang bisa membunuh ikan koi. Makanya, biar parameter air tetap baik di suhu yang seperti ini, air kolam, kurangi pemberian pakan. Contoh, gue selama ini memberikan pakan 3-6 kali per hari. 4-6 kali deh. Nah sekarang, selama musim panas ini, udah hampir 2 minggu gue kerjain nih, gue hanya memberikan pakan koi ke kolam gue hanya 2-4 kali per hari. Jadi, kadang ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Itu yang gue lakukan sekarang. Ya, kenapa enggak? Takut kurus koi-nya Yan? Koi enggak gampang kurus. Apalagi kalau lo selama ini suka memberikannya dengan pakan yang emang berkualitas. Pakan yang berkualitas, kalau volumenya lagi lo kurangin, itu enggak langsung atau enggak laju membuat ikan koi, membuat mereka itu badannya signifikan kurus. Drop. No. Jadi jangan takut soal kurus ya. Lebih baik sehat ikan koi lo. Enggak terlalu kurus kok. Masih bagus, badannya masih gemuk. Tapi mereka bisa melewati musim panas ini dengan aman dan dengan sukses. Yang kedua, Dripping Water. Nah, teman-teman yang selama ini bilang, gue selama ini udah dripping water kayaknya 24 jam air kolam gue. Bagus. Terus kan? Tapi kolam gue yang enggak punya dripping water sistemnya ya. Dripping water sistem. Gue menggunakan sistemnya drippingnya dengan cara jor air. Masalahnya, gue hidupin air keran itu berapa lama ya? Dan di jam berapa? Kalau gue, gue hidupin air keran itu selama 1 jam lah minimal. Maksimal 1,5 jam. 1 jam cukup lah. Kalau yang airnya susah, 1,5 jam juga cukup. Cukup membantu banget soalnya. Kedua, Ilujur aja di jam-jam siang. Jam 12, jam 1, jam 2. Dimana suhu udara relatif lagi panas-panasnya selama musim panas. Tujuannya apa sih ya di jor air ini? Jadi air kolam yang lagi panas-panasnya seperti itu, itu bisa menjadi lebih dingin dengan adanya air baru atau air keran yang masuk ke dalam kolam. Jadi itu penting banget ya di jor air. Yang ketiga. Nah, siapkan aerator. Ada yang belum punya, sekarang wajib beli. Ada yang udah punya, coba dicek. LP-nya atau kekuatan aeratornya cukup besar atau enggak. Selama musim panas, suhu air kolam menjadi lebih hangat. Lalu ikan kue jauh lebih kepanasan tentunya. Kadar oksigen terlalu dalam air itu sangat dibutuhkan. Dengan adanya oksigen yang berlimpah dalam air kolam kue kita, maka ikan kue kita menghadapi musim panas ini akan menjadi lebih santai. Lebih santai. Aman, nyaman, dan sehat. Jadi sekarang udah saatnya yang belum punya khusus ini, mobil khusus musim aerator harus kudu punya dan kudu beli. Hutang-hutang deh. Nah, itulah teman-teman tips merawat ikan kue selama musim panas. Keuntungannya selama musim panas juga ada loh. Jadi musim panas ini enggak melulu jelek. Itulah hebatnya ciptaan Tuhan. Enggak ada yang jelek. Semuanya bagus sebenarnya. Satu, dengan lu mengurangi pakan atau pemberian pakan lu kurangin, pastinya air kolam lu parameternya menjadi jauh lebih baik. Karena sisa pakan, jumlah amonia yang tercipta, jauh bisa ditekan dan menjadi lebih sedikit. Yang otomatis, keuntungan kedua nih ya, lu juga jadi jarang backwash. Dan lu enggak terlalu capek atau lelah mengurus kolam lu selama musim panas. Kenapa? Pakan lu berikan menjadi lu kurangin. Parameter air menjadi jauh lebih baik. Sisa pakan atau endapan pakan di filter chamber juga pasti menurun. Karena pemberian pakan lu jadi berkurang kan. Otomatis, lu juga enggak capek-capek harus misalnya seminggu sekali backwash, sekarang bisa dua minggu sekali. Yang tadi dua minggu sekali, bisa tiga minggu sekali. Kenapa? Karena yakin deh filter chamber lu ini sekarang, kalau lu udah mengurangi pakan ya, jumlahnya selama musim panas, jauh lebih bersih dan endapannya jauh lebih berkurang. Jadi lu enggak perlu repot-repot, harus seminggu sekali backwash atau bersih-bersih filter mekanik. Jadi banyak untungnya kan? Ya gitu dong. Gua doain ya, semoga kita semua lulus merawat ikan kue kita selama musim panas 2022 ini. Summer. Jaga ya banget. Teman-teman, kalau yang suka, merasa bermanfaat dan senang dengan channel Derians maupun konten kue 89, tolong di subscribe, dibagikan ke seluruh teman-teman dan keluarga lu. Biar mereka sama-sama saling belajar dan bisa belajar, serta ketelaran hobi dengan ikan kue. Follow juga Instagram gue ya. Lo DM gue pasti gue bales, dan gue akan follow balik. Karena kita harus menambah saudara sesama penghobi kan kue. Salam satu hobi, salam nisiki kue. Cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umrah sekeluarga. Terima kasih. Bye bye.